Bagi warga yang telah sakit, agar diobati untuk sembuh. Semua upaya ini berdasarkan metode kolaborasi pentahelis berbasis komunitas. Kemudian selanjutnya, penekanan-penekanan beliau sebagai berikut. Untuk tetap memperhatikan strategi dan kebijakan pemerintah pusat, yaitu social distancing. Yang meliputi jaga jarak, hindari kerumunan, di rumah saja dengan belajar, bekerja, dan juga beribadah. Terutama menyangkut masalah disiplin. Karena apa? Karena dari kejadian yang terdapat di sejumlah negara, tidak semua negara siap menghadapi bencana non-alam, yaitu wabah pandemik COVID-19. Dengan demikian, diperlukan kerjasama, dibutuhkan gotong royong, dibutuhkan kesadaran untuk saling membantu. Kemudian yang kedua, penekanan Bapak Presiden adalah memastikan barang-barang yang dibutuhkan dan peralatan yang diperlukan untuk medis segera didatangkan dan juga disiapkan. Baik dari luar negeri maupun dari lokal. Seperti antara lain, rapid test, alat pelindung diri, reagen, ventilator, dan juga masker, serta hand sanitizer, juga cairan disinfektan. Kemudian beliau juga menekankan tentang pentingnya protokol kesehatan yang dibuat dan disusun dengan kemudahan yang bisa dipahami oleh masyarakat, serta wajib dipatuhi, khususnya tentang karantina mandiri. Kemudian selanjutnya, pelayanan kesehatan untuk dioptimalkan, disiapkan semasa mungkin apabila perkembangan semakin kurang bagus. Seperti contohnya, memperbanyak rumah sakit pemerintah yang sekarang ini ada, termasuk meningkatkan kualitas pelayanan. Termasuk juga rumah sakit TNI dan KORI yang telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan dan juga rumah sakit BUMN. Saat ini sudah ada tiga rumah sakit swasta yang mendapatkan izin, termasuk menyusul dua rumah sakit yang akan datang. Kemudian Bapak Presiden telah memberikan tugas kepada Menteri BUMN dan juga Menteri PPR untuk menyiapkan Wisma Atlet. Tanggal 23 atau hari senyata yang akan datang, Wisma Atlet ini diharapkan bisa menampung sekitar seribu sampai dengan dua ribu orang pasien. Kemudian organisasi yang nantinya akan menangani pasien di Wisma Atlet adalah Kogab Wilhan. Kenapa pilihannya kepada Kogab Wilhan? Karena Kogab Wilhan sudah teruji ketika menangani WNI kita yang dari Wuhan, termasuk dari World Dream dan juga Diamond Princess. Tetapi Kogab Wilhan tidak beris sendiri, akan didukung oleh sejumlah pihak khususnya dari Kementerian Kesehatan. Demikian juga sejumlah tokoh-tokoh nasional dan pengusaha telah menyanggupi untuk menyiapkan fasilitas hotel mereka yang mana kala fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah terbatas, baik di Jakarta dan juga di sejumlah daerah lainnya. Kemudian juga Pak Presiden meminta meningkatkan kemampuan atau mobilisasi para dokter yang mungkin nanti bisa disimpun menjadi relawan. Termasuk juga tenaga medis, petugas ambulan, dan juga mahasiswa kedokteran semester terakhir. Kemudian Pak Presiden memerintahkan agar memberikan perlindungan maksimal kepada para dokter, kepada para tenaga medis, dan juga karyawan rumah sakit, serta seluruh unsur yang terlibat langsung sebagai ujung tomba dalam penanganan COVID-19 ini. Termasuk juga penyiapan alat medis bagi mereka, makanan dan vitamin, serta istirahat yang cukup. Dan ini juga tentunya perlu mendapatkan bantuan dan dukungan dari segenap komponen masyarakat yang mana kala bersedia untuk memberikan bantuan dan perhatiannya kepada relawan medis ini. Kemudian Pak Presiden juga menekankan tentang pentingnya kemandirian daerah. Dan daerah diharapkan bisa fokus untuk edukasi, sosialisasi, dan mitigasi. Kemudian Pak Presiden juga meminta agar mengaktifitaskan kelurahan dan desa sampai dengan tingkat RT dan RW mengingat perangkat tersebut memiliki PKK dan Karang Taruna, serta relawan-relawan yang ada di daerah. Kemudian selanjutnya, masukan dari Bapak Menko Polukam tentang pentingnya penegakan hukum bagi mereka yang tidak mengindahkan atau melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Beliau menyebutkan tentang wajiban kita, solus populi supremalex, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Kemudian Ibu Menteri Luar Negeri juga menyampaikan tentang rencana bantuan dari sejumlah pihak, termasuk juga dari Menteri Keuangan, baik itu dari World Bank, ASEAN Development Bank, maupun dari negara-negara sahabat. Kemudian Pak Presiden juga menegaskan untuk tidak boleh ada larangan atau pembatasan pembelanjaan barang, terutama barang-barang kebutuhan sehari-hari karena persediaan nasional masih cukup. Kemudian anggaran daerah dan pusat diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 ini, terutama khususnya untuk sosial safety net dan dunia usaha agar tidak terjadi PHK. Kemudian juga rencana untuk menerbitkan peraturan Presiden terkait dengan BPJS. Kemudian juga menugaskan gugus tugas agar melakukan koordinasi dengan semua pihak, termasuk tokoh-tokoh, baik dari tokoh agama, budayawan, tokoh PES, dan semuanya. Kemudian juga upaya-upaya mitigasi yang berhubungan dengan pembersihan tempat-tempat tertentu, terutama tempat-tempat umum, di mana diperlukan penyemprotan di beberapa daerah. Kemudian juga dalam hal ini kita semua harus bisa menyadari bahwa saat ini bukan hanya Indonesia, tetapi semua negara menghadapi ancaman yang sama. Ibu Melu mengatakan hampir semua negara sekarang telah tertular virus corona. Dengan demikian, kita semua harus bisa bersatu padu. Mari kita tingkatkan kesadaran beran negara untuk bisa bergotong royong. Kita tingkatkan disiplin dan kesadaran kolektif agar kita semua bisa terhindar dari ancaman COVID-19 ini. Poin penting disini adalah Bugus Tugas telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan mulai tanggal 17 Maret yang lalu ketika terselenggaranya rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko PMK dan Menko Polukam dengan sejumlah menteri lainnya bahwa Bapak Menteri Kesehatan telah setuju untuk kita melakukan rapid test. Nah sementara alat rapid test ini belum tersedia di tanah air sehingga kita harus mendatangkan dari beberapa negara sebagaimana pengalaman yang telah dilakukan oleh sejumlah negara baik itu RRT kemudian juga Korea Selatan dan juga Jepang sehingga kita mungkin nanti akan meminta izin kepada Bia Cukai dan juga Kementerian Perdagangan serta BPOM untuk mempermudah akses. Nah sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 BNPB itu mendapatkan kemudahan akses sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 50. kemudian siapa saja targetnya tentunya targetnya adalah masyarakat secara luas terutama mereka-mereka yang secara fisik telah mengalami kontak dengan pasien positif dan tentu ini menjadi prioritas utama. Kalau seluruh masyarakat harus mengikuti atau mendapatkan rapid test ini mungkin juga akan sulit karena akan sangat banyak penduduk kita jumlahnya 270 juta jiwa. Jadi mungkin hasil koordinasi dengan tim medis di lapangan dengan mereka yang tergabung dalam tim deteksi yang juga terdiri dari unsur-unsur gabungan ada unsur TNI, ada unsur Polri dan juga ada unsur dari intelijen yaitu BIN untuk bisa memberikan masukan sehingga siapa kira-kira yang wajib untuk dilakukan rapid test. Kemudian yang kedua dia menyangkut masalah perpes tentang BPJS. Ini juga mohon maaf mungkin saya tidak bisa menjelaskan kalau boleh nanti kawan-kawan wartawan minta penjelasan dari Menteri Keuangan. Kemudian yang ketiga menyangkut masalah rumah sakit menunjukkan. Jadi sementara ini ada 130 rumah sakit menunjukkan. Namun terlihat sekali bahwa untuk wilayah DKI dan sekitarnya masih relatif agak kurang. Dan kita mendorong agar beberapa rumah sakit yang lain bisa ditata ulang, bisa disiapkan lebih baik untuk bisa menerima pasien COVID-19. Kemudian juga rumah sakit swasta yang telah mendapatkan izin. Ada tiga rumah sakit mungkin kawan-kawan wartawan juga sudah bisa mendapatkan informasi. Kemudian menyusul dua lagi. Jadi total ada lima ratus ulangi. Ada lima rumah sakit swasta yang nanti akan menampung pasien COVID-19. Dan kapasitas tempat tidur itu bisa mencapai seribu unit. Demikian juga adanya tawaran dari sejumlah pengusaha. Ya karena sekarang ini banyak hotel yang relatif kosong. Sehingga mereka juga karena kepeduliannya pada negara partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dan mereka sudah menawarkan. Untuk itu nanti tim dari kesehatan kemudian juga sejumlah pihak lainnya akan menilai kesiapan dari tempat-tempat tersebut. Kemudian khususnya untuk Wisma Atlif tim gabungan juga telah melakukan survei ke Wisma Atlif di Kemayoran. Saat ini sudah ada dua tower yang mungkin dalam waktu tidak lama lagi hari Senin ya itu sudah bisa berfungsi untuk sekitar plus minus sekitar 2.000 tempat tidur. Kemudian juga penyelenggara dari penanganan pasien yang ada di Wisma Atlif ini akan kita serahkan kepada Satuan TNI Gabungan. Ya tentunya TNI yang memiliki kualifikasi di bidang medis ya baik dari Angkatan Darat ada Puskes TNI Angkatan Darat Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara di bawah kendali nanti dari Puskes TNI. Kemudian pengelolanya juga sudah diarahkan oleh Bapak Presiden pasien nanti rotenya lewat mana supaya para petugas nanti juga harus dalam kondisi aman. kemudian Bapak Menteri PUPR dan Bapak Menteri BUMN telah mengatur tower-tower yang digunakan untuk dukungan logistik dan juga untuk hospitality bagi para penyelenggarannya baik untuk unsur TNI dan juga sebagian dari Polri serta tenaga medis lainnya. kemudian lab-lab yang mana saja yang sudah yang akan jadi rujukan itu sudah ada 12 lab namun demikian apabila nanti kapasitas lab ini terbatas Bugus Tugas akan memohon kembali kepada Menteri Kesehatan untuk ditambah. Paling tidak ada sekitar total 40 lab yang pernah digunakan pada saat pandemi SARS yang lalu tetapi tingkat kesiapannya tentu perlu dicek ulang. Kemudian bagaimana dengan lockdown? Saya katakan sekali lagi kita semuanya harus mengikuti kebijakan nasional. Kita semua harus patuh dengan keputusan pemerintah pusat. Bapak Presiden tidak akan memberikan status lockdown. Kenapa harus lockdown atau kenapa tidak harus lockdown? Jadi cukup dengan social distancing apabila ini dipatuhi maka tingkat penularannya juga bisa kita batasi. Kalau ini tidak diikuti dengan baik apapun teorinya apapun konsep yang digunakannya tidak akan pernah berhasil dan kita sudah melihat negara-negara maju sekalipun tidak mudah untuk mengendalikan wabah virus ini. Kemudian juga yang perlu dicatat di sini adalah bagaimana daerah memiliki kemampuan di dalam mengelola manajemen terkait dengan pencegahan penularan. Pelibatan komunitas ini sangat penting. Ada himbawan daripada daerah tetapi tidak ditaati oleh rakyat apa gunanya masih sudah dibilang misalnya katakan begini sudah ada himbawan atau instruksi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan belajar dari rumah ternyata dipakai untuk berlibur dipakai untuk jalan-jalan sudah ada arahan dari Bapak Presiden untuk supaya bekerja dari rumah ternyata juga demikian ini menunjukkan bahwa kesadaran atau kedisiplinan kita itu masih rendah nah inilah dibutuhkan kesadaran kolektif untuk kita semua harus paham bahwa ancaman virus ini tidak boleh lagi dianggap enteng bukan lagi cuma 20-30 negara hampir semua negara di dunia hari ini mengalami penyebaran virus jadi kalau tidak ada kesadaran tidak ada sebuah semangat bersama untuk bisa melakukan sebuah himbauan dari pemerintah pusat kemudian juga tidak bisa melakukan edukasi yang baik tentang bahaya virus ini dan juga efektivitas dari sosialisasi juga kurang maksimal ya tidak akan bisa berhasil jadi sekali lagi yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana masyarakat semuanya harus paham kemudian mereka harus bisa menjaga jarak harus bisa menghindari kerumunan harus tidak lagi bersentuhan harus cukup kegiatan dari rumah demikian juga harapan kami dari gugus tugas adalah kelurahan desa ini mengoptimalkan peran serta dari TKK dari RT RW dari Karangtaruna nah kalau ini sudah bisa optimal kita bisa mengurangi risiko dan kita juga bisa menyelamatkan warga kita yang memiliki penyakit bawaan kemudian juga pada kesempatan ini kami menghimbau agar tokoh-tokoh di daerah maupun di pusat untuk bisa menyampaikan hal-hal yang positif mengajak masyarakat kita untuk jangan sampai tertular tadi malam juga kami sudah bersama-sama dengan sejumlah tokoh dan juga para pejabat termasuk menteri dan negeri dan beberapa pejabat yang di polri di daerah untuk bisa mencegah tidak terjadinya kerumunan masa di beberapa provinsi kemudian menyangkut tentang masalah perpandangan status keadaan tertentu jadi status keadaan tertentu diperpanjang ini sebenarnya hanya untuk kepentingan administrasi saja tidak ada hubungannya dengan masalah operasional kenapa demikian surat ini diperlukan agar pengelolaan keuangan negara itu akuntabel dan program ini sudah dimulai pada akhir Januari yang lalu ketika kita memulangkan WNI kita dari Wuhan tidak ada kementerian lembaga yang memiliki anggaran untuk digunakan bagi pemulangan WNI dari Wuhan baik dari Kementerian Luar Negeri kemudian dari Mabos TNI dan juga Kementerian Lembaga lainnya sehingga semuanya itu mengajukan usulan dana anggaran dari BNPB nah karena masalahnya sudah berakhir tanggal 29 Februari yang lalu oleh karenanya diperpanjang jadi kawan-kawan wartawan sekalian jangan menghubung-hubungkan status perpanjangan darurat dalam keadaan tertentu dengan situas-situas yang lain jadi sekali lagi saya pikir masalah lockdown gak usah lagi kita apa namanya bahas ya jadi kita fokus sekarang bagaimana kita bisa bekerja sama ya karena kolaborasi Pentahelix jadi siapa saja itu Pentahelix pemerintah pemerintah pusat didukung TNI Polri dan semua komponen komponen pemerintah yang ada kemudian yang kedua adalah akademisi pakar mereka yang ahli dan memang termasuk peneliti yang ketiga dunia usaha yang keempat komunitas termasuk relawan organisasi kemasrakatan dan yang terakhir media jadi kawan-kawan media juga mohon sekali lagi kita bisa menyamakan frekuensi ya jadi jangan sampai energi dari pusat ini nanti hanya habis memper apa namanya memperbandingkan satu hal dengan hal lainnya sekarang mari kita fokus untuk memastikan bahwa seluruh warga negara kita seluruh anak bangsa Indonesia harus tahu bahwa ancaman virus ini sangat berbahaya terutama bagi mereka yang mengalami gangguan kesehatan tetapi ancaman virus ini tidak berbahaya kepada mereka yang sehat nah inilah yang harus kita pahami nah bagi yang sehat walaupun dia tidak terlihat kondisi kesehatannya memburuk tetapi dia sudah menjadi carrier dia sudah menjadi pembawa virus nah coba kita bayangkan kalau dia katakanlah beribadah apakah ke masjid atau ke gereja lantas di sebelah kiri kanannya ada orang tua atau ada saudara kita yang kesehatannya itu kurang bagus katakanlah punya diabetes ada jantung ada apa namanya ya penyakit bawaan lainnya begitu nah masyarakat masyarakat yang sehat ini tetapi dia sudah positif dia tidak papar mungkin juga dia tidak tahu bahwa dia sudah mengalami sudah terpapar virus covid-19 tetapi masyarakat yang ada di sebelah kiri kanannya sangat mungkin terpapar dan ketika warga yang kesehatannya ini terganggu atau punya penyakit bawaan itu menderita virus corona ini itu bisa menimbulkan kematian nah ini yang kita harapkan para pemuka-pemuka agama juga bisa memahami bahwa pengumpulan-pengumpulan masyarakat di tempat-tempat tertentu terutama di tempat rumah ibadah ini juga berisiko tinggi kemudian juga gugus tugas selalu mengkampanyekan tentang upaya-upaya untuk bisa kita lebih sehat antara lain ya sudah dilakukan Bapak Presiden cuci tangan ya kemudian bagaimana tata cara kalau kita batuk atau pilek atau bersin ya kemudian bagaimana kita harus menjaga rumah kita tetap terpelihara kebersihannya mungkin jemur kasur jemur bantal ya kemudian juga mungkin karpet-karpet sementara waktu digulung dulu ya disimpan ya terutama di tempat-tempat umum di tempat-tempat publik yang berisiko adanya mungkin satu-dua masyarakat yang dia sendiri tidak sadar bahwa dia sudah terpapar kemudian menyangkut tes 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 masal jadi sekali lagi ini adalah pilihan yang bisa kita lakukan manakala ada sebuah informasi kalau tidak ada informasi kita lakukan tes masal ya tentu biayanya sangat besar akan sangat banyak jadi tidak ada hubungannya antara lockdown dengan dengan apa namanya dengan tes masal yang penting ya kebijakan pemerintah pusat kebijakan presiden sekarang ini adalah social distancing isinya adalah jaga jarak hindari kerumunan dan di rumah saja jadi tolong kalau ini bisa dilakukan maka ini mau pakai konsep apa pun juga ya kalau kita tidak disiplin maka tidak akan berhasil dan sekali lagi sebagai kepala gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini saya mengajak agar kita bisa bergotong royong kita bisa bersatu sekarang ini ancaman kita adalah virus ya mari kita tingkatkan kesadaran belaan negara ya ketika negara kita dalam kondisi seperti ini maka dibutuhkan partisipasi publik demikian